Anak Gusdur dikira TKW oleh petugas Bia Cukai Bandara Soekarno-Hatta, kopernya sampai diacak-acak. Anak keempat R.I. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Alisa Wahid punya pengalaman dikira TKW oleh petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Alisa tak menyangka akan menerima perlakuan buruk dari petugas Bia Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Wanita bernama lengkap Kotruna dan Munawarah Wahid mengaku disangka sebagai seorang tenaga kerja wanita alias TKW dan diperlakukan buruk oleh pihak Bia Cukai. Saat itu, kopernya milik Alisa Wahid sampai diacak-acak oleh petugas Bia Cukai. Kisah itu diceritakan Alisa Wahid melalui akun Twitter pribadinya at Alisa Wahid pada Senin 20 Maret 2023. Alisa tak memastikan tahu berapa kejadian itu menimpannya. Namun, ia menuturkan perlakuannya tak menyenangkan tersebut terjadi pada tahun 2019 atau 2020 saat jadinya pulang dari Taiwan. Alisa menceritakan hal tersebut menanggapi cuitan yang mengisahkan soal TKW yang kerap diperlakukan buruk oleh pihak Bia Cukai. Dalam cuitannya, Alisa mengaku diperiksa oleh petugas bandara dan diminta untuk membuka kopernya. Suatu ketika, saya pulang dari konferensi di Taiwan. Di Cengkareng, saya diadakan menuju meja pemeriksaan yang di dalam itu. Mbak petugasnya nanya, kamu pulang kerja ya di Taiwan? Berapa lama kerja di sana? Bawa apa aja? Buka kopernya. Perintah petugas Bia Cukai. Seolah mencurigai Alisa, petugas kemudian memastikan kembali perialisi koper hingga pekerjaannya di Taiwan. Kerja apa? Tiga hari di Taiwan? Kok bawaannya koper gede? Beli apa aja? Emang dibayar berapa? Kok kamu bisa belanja dan bawa banyak barang? Kamu kerja apa? Cuit Alisa menerjukan perkataan petugas Bia Cukai di Cengkareng. Alisa kemudian menjelaskan ia ke Taiwan untuk mengikuti sebuah konferensi internasional. Ia hadir dalam kapasitas sebagai pengolah sebuah lembaga swayada masyarakat atau LSM di Indonesia. Tak puas dengan jawaban Alisa, petugas kembali bertanya. Sering ya keluar negeri? Tanya petugas. Ya, bisa dilihat di paspor mbak. Dia buka-buka paspor. Setelah penjelasan pekerjaan dirinya, petugas tersebut pun dengan buka kecut melepaskan Alisa. Alisa mengaku kesalah karena siapa merisakan kopernya tersebut dia cak-acak. Menanggap piala tersebut, pihak Bia Cukai pun memberikan pernyataan permintaan maaf. Pihak Bia Cukai menyampaikan perlakuan tak menyenangkan tersebut melalui akun Twitter resmi at Bia Cukai RI. Halo Kak, kami memohon maaf atas pengalaman yang tidak mengenakan yang dialami pada saat tiba di Indonesia. Masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi atas pelayanan dan pengawasan barang bawaan penumpang ke depannya. Terima kasih tulis pihak Bia Cukai sehari setelah cuitan Alisa selasa 21 Maret 2023. Sementara dari pihak imigrasi juga memberikan klarifikasi yang terkait cuitan viral tersebut. Subkoordinator UMAS Dijian Imigrasi Ahmad Nur Soleh menuturkan perlakuan tak menyenangkan yang dialami Alisa itu belum tentu dilakukan pihaknya. Pasalnya, dalam cuitan tersebut Alisa juga tidak menyebut siapa petugas yang dimaksud. Sementara melalui akun Twitter resmi at Dijian Imigrasi, pihaknya juga membantai cuitan tersebut ditunjukkan pada petugas imigrasi. Pihak imigrasi menegaskan pihaknya tak berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan WNI atau WNI yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tugas imigrasi dibatasi dalam lingkup pemeriksaan atau pengecekan dokumen perjalanan bagi WNI atau WNA. Halokah, mohon maaf, petugas imigrasi tidak pernah mengurusi barang bawaan penumpang. Terima kasih. Tulis at Dijian underscore imigrasi selasa 21 Maret 2023. Dari kemarin, Mimin dengar cerita nggak enak mulu soal biar cukai. Kayaknya udah harus ada evaluasi deh. Terima kasih.